Berani sindir tekurian, ingat lagi ucapan Larissa Chow saat Ria Ricis baru menikah. Larissa Chow berhasil mengejutkan publik baru-baru ini. Selebgram ini tiba-tiba ikut campur dalam drama perceraian Ria Ricis dan tekurian. Semuanya bermula dari komentarnya yang mengomentari komentar dari tekurian. Komentar yang dikomentarinya adalah mengenai pembelaan tekurian. Ayah dari satu anak ini menyinggung mengenai dirinya yang ingin speak up soal konflik pemah tangganya. Namun, ia menolak untuk melakukannya. Alasannya tidak lain karena posisi yang dimiliki oleh Ria Ricis. Baginya, Ria Ricis adalah wanita yang menjadi ibu anaknya Moana. Boleh gak aku speak up? Tapi dia ibunya Moana. Tulis tekurian, dilancir pada Senin 5 Februari 2024. Mohon doanya saja ya, yang terbaik. Tambahnya. Mengenai komentar tersebut, Larissa Chow mengutarakan kegeramannya. Istri dari Ikram Rosadi ini berani menyebut tekurian dengan banji. Bahkan, ia menyematkan nasihat kepada tekurian. Ia menasehati suami dari Ria Ricis itu untuk lebih instrupeksi diri. Munculnya Larissa itu membuat dirinya langsung menjadi sorotan. Hubungan yang dimilikinya dengan Ria Ricis pun dipertanyakan. Di telusuri lebih lanjut, Larissa Chow memang mengenal Ria Ricis secara personal. Hal ini dibuktikan dengan acara pernikahan Ria Ricis. Digelar pada November 2021 lalu, Ria Ricis memang mengundang Larissa Chow. Risa disebut datang dengan asistennya. Saat itu, ibu dari satu anak ini juga ikut merayakan kebahagiaan Ria Ricis. Ia membagikan foto dirinya dan Ria Ricis dengan baju pengantin. Happy Wedding Beautiful at Ria Ricis 1795 tulis Larissa saat itu. Larissa juga menyampaikan harapan dan doa untuk Ricis. Ia berdoa agar Ria Ricis bisa bahagia bahkan sampai akhirat. Wishing you happy life and till jana. Amin ya Rab. Tambahnya. Terima kasih telah menonton!